Indonesia dikenal menjadi salah satu negara di dunia dengan sumber dayanya yang melimpah Bahkan beberapa sumber daya ini masih belum dieksplorasi lebih lanjut atau bahkan belum ditemukan oleh siapapun Hal ini terbukti dimana baru-baru ini pemerintah melalui Badan Geologi Kementerian ESDM membeberkan bahwa Indonesia memiliki potensi harta karun super langka Dalam hal ini adalah logam tanah jarang Logam tanah jarang merupakan bahan bagu peralatan teknologi mulai dari baterai, telepon seluler, komputer Industri elektronika hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan Seperti pembangkit listrik tenaga surga, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin Selain itu bisa juga untuk bahan bagu kendaraan listrik hingga industri pertahanan atau peralatan militer Meski begitu, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelona mengatakan sejauh ini Indonesia masih perlu banyak belajar mengenal mineral yang disebut mineral kritis tersebut Mengingat sejauh ini baru China yang paling pesat dalam pengembangan logam tanah jarang Lebih lanjut, pihaknya sendiri telah melakukan penyelidikan terkait dengan adanya logam tanah jarang di beberapa wilayah di Indonesia Misalnya di Bangga Belitung di dalam proses kandungan timah Ada pun Indonesia yang disebut sebagai Ring of Fire mulai dari Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan Mulau Jawa sampai ke timur Indonesia merupakan jalur vulkani Tak hanya itu lumpur Lapindo yang selama ini menjadi momok menyeramkan karena telah menelan banyak korban pada 2006 lalu Rupanya menyimpan harta garun terselubut Lumpur Lapindo ternyata memiliki potensi sumber daya mineral berharga yaitu litium dan strontium Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa litium dan strontium merupakan mineral kritis yang sangat langka Mengingat litium dapat dimanfaatkan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik Sedangkan strontium dimanfaatkan untuk bahan baku industri elektronik Kementerian ISDM Muhammad Wafid mengatakan pihaknya telah meneliti sampel kandungan mineral kritis di lumpur Lapindo tersebut pada 2020 dan 2022 Hasilnya lanjutnya terdapat perubahan kandungan logam tanah jarang atau LTJ di lumpur Lapindo ini Potensi logam tanah jarang dilusi saya kira sudah disampaikan bahwa ada indikasi potensi Baik itu litium, strontium, ataupun REE dengan masing-masing PPMnya Kemudian di tahun 2022 juga melanjutkan dari kegiatan penemuan di tahun 2020 pada lokasi yang berbeda Ungkapnya dalam konferensi Pels pada Rabu 1 Februari Dia menyebut berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada 2020 Gander litium di lumpur Lapindo ini mencapai 99 hingga 280 PPM Namun setelah diuji sampel pada 2022, kandungan litiumnya berubah menjadi 86 sampai 93 PPM Sementara strontium pada 2022 sebesar 255 hingga 650 PPM Tapi pada 2022, kandungan yang sebesar 394 hingga 451 PPM Dan untuk LTJ pada 2020, kandungan yang maksimal 337 PPM Namun pada 2022 maksimal 111 PPM Seperti diketahui, Indonesia memiliki mimpi untuk mewujudkan energi yang ramah lingkungan Dengan begitu, Indonesia gencar menarik investor untuk pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik di tanah air Sebelumnya, Koordinator Mineral Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Padan Geologi Kementerian ESGM Muhammad Awaludin sempat mengungkapkan Atas adanya indikasi temuan litium dan strontium itu, pihak yang saat ini fokus kepada uji ekstraksi Bahkan di tahun 2021, Pusat Bank Tekmiras sudah menindaklanjuti hal tersebut dan fokus ke logam litium itu Indikasi temuan litium itu bisa menjadi bagian dari bahan baku baterai kendaraan listrik Sehingga bisa mendukung program kendaraan listrik nasional Sementara strontium bisa digunakan untuk bahan baku kebutuhan elektronik Karena pentingnya litium untuk bahan baku baterai kendaraan listrik ini Presiden Jokowi bahkan sempat merayu Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese Untuk bekerja sama memproduksi baterai mobil listrik di Indonesia Jokowi meminta Albanese untuk langsung membawa litium Australia ke Indonesia Nah itu tadi yang bisa naratif sampaikan dalam video kali ini Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini Sampai bertemu lagi di video channel naratif selanjutnya ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax